Halo teman-teman, halo semuanya kembali lagi di channel aku Zagia Kiki teman-teman kali ini aku mau upload video waktu aku ke Singapura jadi ini tuh video lama ini tuh di awal tahun 2020 videonya dan belum sempat terupload di Youtube jadi daripada hilang di memori HP, mending aku upload aja disini untuk kenang-kenangan nah teman-teman ini aku ada di jalanan paling terkenal di Singapura yaitu jalan Orchat jalan Orchat ini kanan-kirinya yaitu shopping center dan ini suasana di jam 4 sore atau jam berapa aku keluar dari hotel setelah sholat asar kemudian aku jalan jalan-jalan sore, niat mau beli es krim Orchat sama mau aku masuk ke salah satu mal di jalan Orchat ini ini anginnya kenceng banget ya teman-teman dan disini orang-orangnya tuh pada jalannya tuh cepet-cepet banget sibuk gitu ya sepertinya nah kanan-kanan kiri aku tuh pertokoan yang brand-brand terkenama gitu juga banyak jadi teman-teman aku tuh nginepnya di deket-deket jalan Orchat ini jadi kalau mau lihat-lihat atau mau nongki-nongki tuh deket karena kalau hotel yang jauh dari Orchat ini tuh kita harus naik apa dulu bis dulu atau grab dulu malah malah mahal gitu loh teman-teman kalau mau nongki-nongki atau mau ke pusat perbelanjaan jadi aku pilihnya nginep di hotel dekat-dekat Orchat nah tadi kita nunggu lampu untuk menyeberang hijau ya terus langsung jalan aku berangkatnya ke Singapura itu hari Kamis malam dan datangnya itu malam ya sebelum tengah malam tuh aku udah sampai hotel teman-teman ini ya kanan aku ini ada pertokoan Gucci kemudian aku mau nyeberang dulu ke sisi sebelah sana soalnya yang es krim-es krim tuh di seberang sini nah teman-teman begini ya suasana jalanan di Singapura enak banget anginnya tuh kencang dan rata-rata disini orangnya putih-putih ya beda banget sama aku nih kontras banget oke yuk ikutin aku jalan disini ada gedung gede banget apa ya ini ya hotel sepertinya lalu ini ada es krim di depan aku situ ini waktu aku masih kurus ya teman-teman sekarang aku udah agak naik sedikit berat badan aku ya ampun apalagi habis liburan ini dan teman-teman ini pertama kalinya ya aku ke luar negeri yaitu ke Singapura jadi ya agak-agak deso gitu ya teman-teman aku liat jalanan yang bagus-bagus banget kemudian orang-orangnya juga pada sibuk kalau jalan tuh cepet-cepet kemudian kita bayarnya juga pakai mata uang dolar situ pengalaman baru bagi aku disini ada es krim yang terkenal banget ya jadi penjual es krim seperti ini tuh banyak di trotoar Singapura ini di trotoar Jalan Orcat ini es krimnya satunya itu harganya 1,2 dolar jadi 1 dolar itu kan 14 ribuan gitu ya teman-teman 14 ribu rupiah kalau 1,2 tinggal dikaliin aja ya berapa ini aku beli yang varian choco chip jadi es krim potong ditaruh di roti tawar gitu ya teman-teman nah penjualnya ini udah tua banget ya dan ini penjualnya lagi potong yang varian durian soalnya suami aku pilih yang durian ini sore-sore makan es krim di jalanan Orcat ini paling enak banget kita nongki aja di depan gedung-gedung gitu soalnya disini juga ada disediain tempat-tempat duduk di trotoar trotoar jangan ada tiang lampu kenapa gak boleh tiang lampu karena sering dipakai buat burung nongkrong tapi ini juga di bawah pohon sih jadi tadi aku lagi nyariin teman-teman ya ternyata mereka pada disana duduknya kemudian aku mau duduk di bawah tiang lampu gak boleh suami aku soalnya nanti ada itu ada burung yang buang hajat gitu takutnya jadi ini ada di depan gedung petokoan namanya apa itu isetan kemudian belakang aku adalah mal yaitu laki pelasa nah ini suasana malam ya jadi kan aku kan jalan-jalan tuh sampai malam jalan kaki gitu teman-teman menyusuri jalanan orcat makin malam makin rame aja ya disini teman-teman nah teman-teman jadi aku disini sampai jam 9 atau jam sampai jam 10-an malam gitu aku jalan dari sore tadi ya setelah sholat asar menyusuri jalanan orcat dan itu ada toko terkenal toko tas toko brand ternama ya Louis Fusion Louis Foutin apa sih bacanya aku gak tau kemudian ada petokoan hp iphone juga ada disini channel juga ada kalau hari sabtu sama minggu banyak itu ya pekerja Indonesia yang nongkrong disini jadi pas hari minggunya itu aku banyak ketemu orang lokal Indonesia ya teman-teman kalau ini masih di hari Jumat malam oke teman-teman aku mau nyeberang ke jalan satunya aku mau lewat ini lewat bawah kita mau nyeberang dari bawah lewat bawah tanah gitu teman-teman nah ini aku ke bawah dulu terus nanti itu tembusnya ke jalan seberangnya ya kayak gini ini luas banget dan cuman kayak gini aja sih dalamnya oke teman-teman lanjut ya ke video di malam sebelum ini sebelum tadi jadi malam sebelumnya itu kan aku baru pertama datang sampai hotel kemudian aku kan lapar karena dari Jakarta itu belum makan pas mau berangkat tuh lu makan besar gitu terus malam-malam sekitar jam 11 cari warung yang buka di depan hotel kayak bu jasera gini nah aku carinya di deket ini jalan kaki aja udah sampai ini deket-deket jalan orcat nah carinya itu yang no pork no lot artinya yang halal ya yang tanpa babi dan tanpa minyak babi itu ada tulisannya kok jadi harus hati-hati kalau milih warung nah selanjutnya habis makan aku jalan sebentar ini sekitar jam 12 malam jadi itu belum istirahat sama sekali setelah sampai jalan sebentar ini cuma ngeliatin jalan orcat tuh kayak gimana soalnya kan penasaran banget orcat tuh kayak gimana sih aku kan belum tahu jadi ini jalan dan sepi banget ya karena tengah malam kalau yang di awal tadi kan itu sore hari jadi rame kalau ini pas malam harinya seperti ini suasananya teman-teman dan lampu-lampunya tuh bagus-bagus banget ya lampu dari gedung dari jalanan dan dari kendaraan kendaraan ini gedung-gedungnya juga bagus nuansanya oke teman-teman sudah di akhir video jadi sekian dulu ya video aku kali ini jalan-jalan di jalanan orcat singapura dan sudah aku videoin suasana sore hari sampai malam harinya nah see you bye-bye see you on the next video ya terima kasih bye see you on the next video bye 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 Terima kasih.